Kewi ini tuh gampang ngelok, mudah ngelok-ngelok, mudah membuli, mudah geteng, iri dengki. Walaupun kamu hafal namanya Malakat Isrofil, itu bohong. Terima kasih telah menonton. Kemudian akan muncul letupan-letupan keos, muncul letupan-letupan keos sosial. Di sana enggak bisa menerima, jepluk, pluk, pluk, sana, pluk, pluk, sana, pluk, pluk. Jika ini bias, ini terus enggak terjadi dan tidak melakukan koreksi dan pembenahan, maka ini akan menjadi sebuah tsunami. Kita tinggal tunggu apa ini benar apa enggak, begitu saja. Kemudian bahkan sistem itu akan berpengaruh kepada alam saat pendidikan salah. Karena kaitannya antara pendidikan itu antara akal, karena pendidikan itu berkaitan dengan akal. Indra, indera, organ, untuk kemampuan mengkait hubungkan dengan kehidupan alam dan sosial. Allah sungguh dengan sebenarnya kaosar. Telah diwujudkan alkaosar, diwujudkan anugrah yang banyak. Faso li, maka kait hubungkan hidup kamu, otak kamu, telinga kamu, mata kamu, mulut kamu. Wanekar Sungguh-sungguhlah berani berkorban Wanekar Jika ini tidak kamu lakukan Lirobika wanekar Semuanya Lirobika, mohon maaf Lirobika, semuanya untuk rob kamu Untuk sistem kehidupan kamu Supaya dapat kembali kepadanya Jika tidak wanekar Maka Bohong dan semuanya terputus Kayaknya kamu melakukan kebaikan Tapi justru merusak Ya detilnya itu suatu saat Kita ungkap lain Maka akan terjadi Letupan-letupan alam Gunung disana Trompet Merompet Kesana Batuk Sana Pilek Sana Gregesen Kan gitu Mulai Kemudian tahap kedua Sana Ngompol Sana Mencret Kan gitu Kemudian Akan ada Satu Titik Karena saat Seseorang Dalam pendidikan yang salah Akan memunculkan Keserakahan Yang semula tipis Tapi setelah Ekonominya semakin berat Maka dengan Sendirinya Menjadi keserakahan Itu besar Maka inilah disebut Akumulasi Dan akan terjadi Satu Dasar Bencana Maka logikanya Kerusakan Alam Langit Dan di bumi Dan di antaranya Karena Tangan-tangan Manusia Menjadi Ini sebenarnya Urutan kerjanya Karena pendidikan kita Mungkin hanya Karena otak Saat yang di pesantren Kebanyakan Seperti kita ini Kebanyakan Hanya di Quran Karena kita itu Membaca Quran Difahami langsung Pahala Entah Akhlaki Adape Dwi mandiri Atau tidak Sudah berpahala Iki kacau Gitu loh Gak apa-apa Kalau kita Romo-romo Ipin Perso Tidak apa-apa Kalau ini Ini kacau Ini Innah Nahnu Nazal Na Zikro Wa Innah Hulah Hafidun Itu Didajikan Dasar Dalil Bahwa Apal Quran Itu Mutlak Ahli Surga Disamping Dengan Adanya Didukung Dengan Khadis Hadis Innah Nahnu Nazalnya Zikro Zikro Itu Masder Masder Itu Kata Baku Yang Sebenar-benarnya Zikir Yang Sebenar-benarnya Zikir Segenyoto Zikir Segenytenan Zikir Kur'an Ya Kur'an Apal Ya Apal Begitu Innah Nahnu Nazal Nazalun Itu Diberikan Diturunkan Pakai Nun Innah Nazalna Nah Itu Kami Sungguh Kami Turunkan Ada Keterlibatan Hamba Dalam Menurunkan Zikir Zikro 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 Itu Hidupnya Hati Nurani Karena Mengingat Yang Dilikiri Tapi Kalau Kamu Membaca Al-Quran Terjemah Bukan Terjemahan Kiro-kiron Mencoba Gagapi Kemauannya Tuhan Kiro-kiro Yang Dikarab Nekus Dikir Itu Quran Ini Akhirnya Zikir Dimaknai Quran Ini Kan Jadi Bias Kabih Zikir Itu Ingatan Hati Nurani Supaya Berfungsi Ingatan Itu Hanya Terjadi Jika Mengenal Makanya Dawuhnya Al-Awaluddin Mengenal Pangkal Pak Kok Kehidupan Mengenal Lah Hafidun Lampakit Memang Berarti kan Kenis Cayaan Kamu harus Punya Likir Hafid Jogonen Setiap Hari Dikeluar Masuknya Nafas Nafas Jangan Kosong Nafas Masuk Ingat Tuhanmu Yang punya Nama Allah Itu Namanya Lahafidun Dimaknai Apalan Budrek Binti Kaco Kalau yang mungkin baru mendengar pencerdian ini Tapi begitu Sebenarnya Di Quran Sebutan Quran Al-Quran Al-Quran Al-Zikir Al-Quran Wa innaulah Hafidun Itu Secara Nau Sorof Suka Enggak Salah Masuk Malaikat Salah Ucap Jamah Rahim Allah Jadi Bagaimana kita Membangun Sebuah Pendidikan Untuk Mengatih Dan masih Banyak Lagi Pendidikan Dalam Kita Supaya Berada Di dalam Sebuah Kepastian Arah Dan Tujuan Kehidupan Sebagai Sebuah Karakter Tadi kan Saya Matur Di depan Sebenarnya Kalau Kita Sudah Sangat Susah Mengajak Anak-anak Kita Untuk Sekedar Memiliki Wawasan Dan Wasana Dan Trampet Itu Sulit Apalagi Masalah Karakter Apalagi Masalah Mental Apalagi Masalah Spiritual Kalau Masalah Wawasan Dan Pengetahuan Yang Notabene Adalah Dari Membaca Dari Literasi Yang Literasi Ini Fungsinya Sebagai Referensi Ini Sudah Sulit Apalagi Membentuk Mental Spiritual Perilaku Adab Akhlak Sepertinya Kan Begitu Keharapan Kita Yang Harus Kita Cermati Ini Karena Sekalama Ini Materi Curriculum Itu Dikira Sebagai Penentu Pembentuk Kepribadian Materi Curriculum Yang Diberikan Itu Sebagai Stimulan Merangsang Untuk Memiliki Berlaku Literasi Supaya Memiliki Wawasan Itu Akan Menumbuhkan Fungsi Berfikir Supaya Akal Ini Punya Nalar Dan Punya Rasional Kemudian Pendidikan Selanjutnya Menumbuhkan Potensi Kerjasama Ini Mendasar Sekali Kemajuan Sion Dan Teknologi Perkembangan Sion Dan Teknologi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat Kemutlakan Menumbuhkan Potensi Kerjasama Sejak Kita Lahir Kita Sudah Disertainya Adanya Akal Ini Fungsinya Adalah Memori Sebagai Literasi Literasi Itu Duduk Buku Ini Inti Tapi Utak Muku Literasi Bagaimana Bagaimana Supaya Kalau Kita Memindah Itu Untuk Memberikan Rangsangan Supaya Otak Dapat Menjadi Literasi Kemampuan Menyaring Terhadap Apa Yang Didengar Yang Dilihat Supaya Tidak Larut Terhadap Perlaku Saiton Sebagai Rangsangan Kemudian Hal yang Mendasar Yang Kedua Menumbuhkan Potensi Kerjasama Sejak Lahir Kita Sudah Diberikan Potensi Sebagai Sebuah Penih Kemampuan Kerjasama Bukti Kalau Kamu Anak Kecil Bayi Umur Saul Terunggulan Terunggulan Jangan Kamu Kira Mereka Tidak Ada Respon Ciluk Bah Itu Diperlukan Hanya Sekedar Permainan Dengan Anak Kamu Umur Terunggulan Petang Wulan Lemang Wulan Itu Diperlukan Apa Itu Untuk Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Di Dalam Dia Contohkan Paman Begitu Cara Kita Menumpukan Potensi Kemampuan Kerjasama Kalau Quran Mengatakan Bahwa Ada Surat Musawarah Berarti Allah Juga Telah Menyertakan Potensi Untuk Melakukan Itu Potensi Itu Sehingga Kita Memerlukan Untuk Memiliki Kemampuan Narasi Ada Gagasan Ada Narasi Ada Aksi Yang Begitu Gagasan Terjadi Dari Mungkin Literasinya Referensinya Kemudian Narasi Supaya Dapat Difahami Dijelaskan Kemudian Aksi Sebab Aksi Tanpa Narasi Yang Gak Bisa Aksi Tanpa Gagasan Yang Gak Bisa Gak Ada Metodenya Malah Tanpa Sistem Ngawur Memiliki Kesadaran Bahwa Pemahaman Tanpa Aksi Hanya Akan Menjadi Peraku Dan Palsu Dan Kita Membentuk Siswa Santri Untuk Memiliki Ketangguhan Sungguh Sungguh Dan Konsisten Itu Hal Yang Mendasar Ini Sudah Sampaikan Pada Saat Dengan Teman Teman Ustadz Bapak Ibu Yang Berbahagia Sekarang Ini Yang Sulit Konsisten Dan Sungguh Sungguh Memang Ini Harus Ditumbuhkan Pemetaan Sistem Pendidikan Yang Makanya Kemudian Kalau Kita Membebas Begini Jadi Pendidikan Itu Yang Kita Perlukan Setelah Kita Filosofinya Kita Ungkap Seperti Itu Untuk Memiliki Karang Terbutuh Atau Fakir Antumul Fukro Ilallah Memiliki Jiwa Fakir Ada Ayat Ini Berarti Kita Memikirkan Kurikulumnya Bagaimana Pendidikan Itu Di kita Ini Yang kita Bangun Di Pemusd Bagaimana Kita Membangun Anak Untuk Memiliki Perlaku Butuh Dalam Al-Quran Ungkapannya Bahwa Antumul Fukro Ilallah Butuh Kepada Allah Tapi Tutup Ini Inallah Sungguh Allah Maha Kaya Dan Maha Terpuji Kamu Jangan Membayangkan So Akrab Allah Maha Kaya Maha Terpuji Itu Gusti Allah Mengatakan Itu Punya Maksud Gunan Utak Mung Maksudnya Kalau Allah Maha Kaya Bahwa Fitruh Manusia Makna Fitruh Fator Itu Belahan Fator Nas Alayha Itu Asal Dari Fitruh Allah Artinya Allah Maha Kaya Berarti Itu Ditunjuk Hidung Oleh Allah Bahwa Keberadaan Kita Secara Ragawi Ada Hidung Ada Otak Ini Adalah Kekayaannya Allah Gunakan Potensi Ini Tanah Itu Adalah Potensi Jadi Pendidikan Ini Menumbuhkan Butuh Mendekat Kepada Allah Karena Allah Telah Memberikan Potensi Maka Bergerak Menumbuhkan Potensi Itu Itu Kalau Kita Mengatakan Seperti Halnya Kalau Kita Mengatakan Iman Kepada Malaikat Mikael Jangan Membayangkan Soakrab Dengan Malaikat Mikael Terus Kemudian Jamin Masuk Surga Kita Kau Dengar Salah Kapra Bukti Bahwa Kamut Iman Kepada Malaikat Itu Biasanya Saat Dulu Kita Dapat Pelajaran Itu Itu Adalah Hapal Sepuluh Malaikat Jibril Mikael Israfil Kan Gitu Ya Jadi Kita Apal Dianggap Iman Karam Malaikat Iman Itu Pembuktian Aksi Dari Hasil Sebuah Ikatan Pembuktian Rasa Iman Kepada Malaikat Meka Itu Bukti Neopo Mukun Eli Ya Kerjo Kreatif Berdayakan Dirimu Jadi Pendengar Yang Baik Komunikasi Yang Baik Itu Namanya Kamu Berbukti Bercaya Kepada Malaikat Mikael Kewik Gampang Ngelok Mudah Ngolok Mudah Membuli Mudah Geting Iri Dengki Walaupun Kamu Hapal Namanya Malaikat Israfil Itu Bohong Orang Orang Yang Percaya Kepada Malaikat Israfil Itu Adalah Dalam Kesadaran Hamba Terhadap Tuhannya Ini Masalahnya Pelajaran Kita Selama Ini Malikat Israfil Itu Tukang Mikul Trompet Bukan Tukang 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 Trompet Bukan Tukang Itu Bendino Malaikat Israfil Itu Adalah Peniup Sangka Kala Tukang 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 Roto-Roto Disepakati Bareng Jatuk Tukang 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 trompet, tapi dia itu tukang mikul trompet gak mesak gue ribuan tahun mau mikul gak mau terip balsem atau kok nebel kita